Terima kasih. Sudah mulai tepi, Bang Jeffrey. Betul sekali. Jadi itu jelas sekali ya. Kalau Al-Quran, kita tidak bisa tungkiri bahwa pernah terjadi revisi. Tetapi bukan dalam konteks substansi. Tetapi kalau Bible, ya terjadi revisi per revisi per revisi menyesuaikan zaman dan menyesuaikan dengan bahkan ada beberapa hak untuk dia mengambil daripada kitab lain untuk dia menyelesaikan makna dan arti dalam Bible-nya ya untuk menyelesaikan zaman sebenarnya. Jadi itu menyelesaikan substansi itu. Perbedanya di situ sebenarnya. Nah, pembuktian dalam hal ini bahwa tidak ada satupun umat Kristen yang menghapal Bible-nya. Tidak ada satupun itu. Nah, tetapi kalau di Al-Qurana, yuk. Mau berapa orang yang mau pilih. Betul-betul. Itu anunya itu. Pembuktian nyata itu. Itu pembuktian nyata itu. Kalau kita bicara di Bible, Alkitab Sabda ya, yang paralel. Setiap ayat itu 8 versi lebih itu. Ya, betul-betul. Bayangin itu. Itu yang terjemahan ya. Dan disampilkan semua itu di Alkitab Sabda itu. Tahun 1958, tahun 1978, tahun 2008. Dan berbeda itu. Nah, saya pernah ngecek ayat tentang digarami api itu. Ada satu versi yang cuma lima kata. Lima huruf, eh, lima kata atau enam kata. Tetapi, ada yang versi lain itu sampai 21 kata. Bayangin itu. Menceritakan kisah yang sama. Nah, tetapi berbeda narasi di sekitinya. Meskipun mirip lah, mirip-mirip. Tapi ini, mohon maaf ini. Mohon maaf ini, brother. Mohon ini karena tidak ada apa. Saya agak, ini juga saya. Dari dulu agak rispan untuk membicarakan keyakinan orang tanpa ada diskusi. Apalagi, apalagi hosnya nggak ada ya. Nanti bisa di band. Nanti si band kita yang dimarahi sama Gus Metic. Bagus, kita mengkaji internal Islam aja daripada kita kaji. Sudah pun, ini apa? Pak Jeffrey, saya juga mau izin, mau sholat tehor dulu. Baik, baik. Jakarta juga sudah hampir, mau masuk waktunya. Baik. Kalau gitu kita, ini dulu lah. Oke, terima kasih. Biar nanti saya tunggu Gus Metic aja, nggak apa-apa. Oke, saya cintaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Trista naik, start. Sebutir debu dibawa, naiklah sebutir debu. Pak Eko juga ada di bawah, Pak Eko kalau bisa naiklah. Benar, ini benar ya. Moderatornya lagi, hostnya lagi sholat. Di tempat saya juga ini nggak lama lagi masuk waktunya, waktu Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.